Bisa udah temelan lama, harusnya ngomong langsung aja kalau ongkosnya kurang. Ngomongan lo balik lagi ke situ lagi, Sindu. Kan gue udah bilang gue ikhlasin. Maaf ya, lama. Soalnya tadi isi bensin dulu. Udah, gak apa-apa. Santai. Ini kita mau langsung ke rumah. Ulangnya ke rumah Atisna, kan? Emang saya ke pantai. Makanya Yaya nanya, mau pastiin. Hei tukang ojek, tolong anterin saya. Ke jalan rawa bebek, ke rumah pacar saya. Dia kesana, saya pun kesana. Berduaan ya, ya, ya. Makasih ya, Bang. Dia kesini, saya pun kesini. Dua-duaan happy. Hei tukang ojek, jek, 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 jek. Si. Eh, Bang. Ya? Kembaliannya belum. Makasih ya. Ya. Makasih ya. Eh, udah pulang, Yen. Udah, Mbak. Terus, jadinya gimana? Yen teh kayaknya keterima, A. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, Ay kamu kenapa? Orang bakal diterima malah sedih. Ya, Yen ragu, A. Mau kerja di sana apa enggak? Ragu kenapa? Kerjaannya teh banyak banget. Terus, jam istirahatnya juga sedikit. Tapi bukannya kamu udah punya pengalaman kerja di hotel sebelumnya, Yen? Iya, tapi kerjaannya beda jauh, Mbak, sama hotel yang dulu. Yang ini teh, lebih berat. Nih, Yen, dengerin. Kata bapaknya A.A., mertuanya Mbak, abahnya Anto, emangnya kamu, yang namanya kerja mah, jalanin aja dulu. Nanti juga lama-lama jadi biasa. Ya bener sih, Yen. Lagian ya, mendingan kamu capek kerja daripada kamu capek nggak kerja. Bapak, bang Ojak. Cepat tamat, sampai aja. Iya dong. Biarin jaki gue nggak dipatok ayam. Bang Ojak, ga harusnya misalnya saya ngantri penumpang, jauh ke Roblong, eh dibayar cuma cebar. Emang lo kagak bilang kalo Roblong itu beda harga? Tidak ada sih. Wah, lo salah dulu, mustinya lo kasih tau. Roblong itu kan jauh. Minimal kalo ke Sonoh itu 50 ribu. Ah, Bang Ojak. Sok ngasih tau, tapi sama aja kayak saya kalo misalnya duitnya kurang. Maksud lo apaan? Lah, kemarin kan Bang Ojak ngeduh malah sama saya soal ongkosnya Yeyen kurang. Ya tapi kan gue udah ikhlasin, gue udah ngomong. Bang, kalo semisalkan nih Bang ya, Yeyen tiba-tiba ngebayarin kekurangannya. Bang Ojak mau kagak? Ah, ya gue terimalah. Ya. Sama, ini makanya ikhlas. Oh, gimana bukanya? Aku mau ya Bang Ojak. Nih, ini. Halo. Buka. Makasih. Wah, aduh. Aduh, 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 aduh. Anto, aduh, sampe situ-situ segala kamu, Ma. Jangan begitu, ah. Terima kasih. Yeen. Ya, Mbak. Eh, ya ampun. Aduh, hati-hati. Makanya kalo jalan, jangan mainan HP. Iya, maaf Mbak. Ini, lagi liat lowongan kerja. Ters ada? Engga. Ya udah, nanti aja liat lowongan kerjanya. Sekarang bantuin Mbak dulu ya. Ya. Disini, Kak. Eh, bukan bantuin liatin Anto. Cuma bantuin Mbak masak. Oh, iya. Aku mau ee. Yaudah yuk, kamar mandi to. Kamu yang pegang antar dulu ya. Ya, abis itu bantuin Mbak ya. Iya, Mbak. Yuk. Ibu, Mbak berjalan dulu ya. Mau kemana, Mbak? Mau ke rumahnya Mbak Be. Mau minta tolong Bobi nganterin bikin pas foto. Tapi amat. Ya iya, atuh. Kalo rapih kan kemungkinan Bapak diterima jadi gobernya gede. Kalo pas foto gitu mah cuma keliatan sampe dada doang, Mbak. Bawahnya tuh mah gak keliatan. Ya gak apa-apa, kan nanti fotonya kayak gininya. Ya udah, serah. Atau Bapak berganti baju lagi gitu? Ya gak usah lah, ntar kelamaan. Yaudah sana. Yaudah, Bapak pergi dulu ya. Yaudah, hati-hati ya, Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ojak sama Kang Tisya udah temenan lama? Iya lah. Udah ngomongin apaan aja? Ya masanya gue hapalin. Udah bertahun-tahun main. Gue lupa mau ngomong apaan aja sama dia. Kalo ada yang salah berani ngomong gak? Maksud lo, omongan mau kemana sini, Ndu? Maksud saya, Bang. Kalo emang Bang Ojak sama Kang Tisya udah temenan lama, harusnya ngomong langsung aja kalo ongkosnya kurang. Ah, omongan lo balik lagi ke situ lagi, Sindu. Kan gue udah bilang, gue ikhlasin. Bang Ojak. Bang Ojak nganterin Yeyen udah berapa kali? Empat. Empat kali. Sekali nganter, kurangnya berapa? Ya kan musimnya 15 ribu. Dia bayar cuma 10 ribu, jadi kurangnya goceng. Kurangnya goceng. 5 ribu. 5 ribu dikali 4, 20 ribu. Pas buat makan tuh. Mayan. Iya. Bang nih ya, kalo sesama teman nih, kita gak boleh tutup-tutupan atau gak enak-gak enakan, Bang. Ngomong aja. Ojek, Bang. Ayo, Bu. Bu. Sama saya aja, Bu. Yuk, yuk. Ayo, langsung aja. Udah? Udah? Oke. Ya. Iya. Iya. Atau sayur sop lagi Mbak? Iya kamu bosan ya? Enggak, lagian bagus kok makan sayur biar anta sehat. Anto emang kurang sehat apa Yen? Kamu lihat sendiri tuh, badannya tebel, gembul, semok, berisi begini. Apanya yang kurang sehat? Mbak, badan berisi itu bukan berarti sehat. Justru kelebihan berat badan bisa jadi penyakit di kemudian hari. Ya tapi rata-rata ya Yen, kebanyakan orang tua itu pinginnya anaknya itu gembul, berisi, semok kayak Anto gini. Iya tapi tetep makanannya harus dipantau. Iya lah Yen, Anto juga makannya dikit kok. Sekarang aja dia belum sarapan. Tapi nyemilnya banyak kan? Iya sih. Ya udah lah, udah bahas kamu aja gimana itu kerjaan kamu. Belum dapet kabar mbak dari dua-duanya. Tapi aku gak pengen dapet kerja di hotel itu soalnya kerja sama gajinya gak sesuai. Eh kamu mah jangan ngomong kayak gitu. Kalo emang rejeki kamu yang itu gimana ya terima aja. Tapi... Yen ucapan itu doa. Makanya kamu tuh kalo ngucap yang baik-baik biar nanti kejadiannya juga yang baik-baik. Iya. Maaf ya mbak. Nah udah sekarang kamu ngomong yang baik-baik aja ya. Iya. Iya Yen orang kaya. Iya Yen punya rumah banyak. Motor sepuluh. Mobil dua puluh. Kontrakan seratus pintu. Amin. Banyak banget. Rumahnya itu. Ya kan toh aminin toh. Amin. Amin toh. Nanti Anto satu ya. Anto satu. Siap. Satu ya.